Tiba-tiba ombak. Ombak yang kedua itu besar datang, terus nyapu bawa dia. Terima kasih telah menonton. Sekitar 8 orang. Saya nyusul, saya terakhir. Terus teman-teman kesini kan posisinya bawa keb. Terus sampai sini posisinya memang niatnya buat foto-foto saja. Dari sepot, terus di daerah tebing sebelah kanan. Waktu ombak besar, waktu itu kita juga kecolongan sih untuk mendukung. Itu dia posisinya duduk, duduk di pinggir itu, pinggir tebingnya itu. Memang posisi tebingnya cekung yang enak buat duduk gitu, posisinya pas buat duduk. Ombak pertama itu kecil, posisinya memang yang foto itu dua orang. Satu teman saya cewek, saya suruh naik, dia naik. Cuma dia saya suruh naik, dia enggak mau naik gitu. Berarti udah abis fotoan dia ya? Iya, mau foto. Terus setelah itu, waktu kita masih on cam, belum siap kameranya buat ngefoto, tiba-tiba ombak. Ombak yang kedua itu besar datang, terus nyaku bawa dia. Dan gitu sih terus. Sempat ada, kita mau cari left boy di daerah sini atau pelampung, tidak terpenyediakan di lokasi. Nanti cepat kelihatan dia setelah? Masih sadar, dan kita masih nyoba nyari pertolongan pertama, terus dibantu sama WNA tiga orang untuk nyusur, karena posisinya dia masih di pinggir tebing, masih sadar juga. Untuk kronologis, kemarin kami, kantor pencarian dan pertolongan Denpasar, menerima info laporan masuk dari rekan korban itu pada pukul 18.05. Untuk estimasi kejadian, kurang lebih pukul 14.30. Jadi korban kronologisnya melaksanakan kegiatan foto di pinggir pantai, di atas karang. Secara mendadak, air pasang dan mengempas air lalu itu ke korban. Jadi korban tertarik ke tengah. Jadi informasi kami terima, langsung kami tindak lanjuti dengan mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan keluarga. Di hari kedua ini, kami dari kantor pencarian dan pertolongan Denpasar, bersama gabungan dari Bakamla, ada dari Pol Air, dan dari Balawista, secara bersama-sama bersinergi melakukan pencarian dengan menurunkan satu unit perukaret, alhasil sampai siang ini kami belum menemukan dan kami berupaya terus untuk melakukan pencarian. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.